Adi Kandung Prabowo Subianto Yadi Hasim Joyo Hadikusumo merespon saat ditanya mengapa tak laporkan kasus dugaan di KEMHAN RI apabila dari awal mengetahui kasus tersebut. Menurut Hasim, pernyataan tentang dugaan korupsi itu sudah disampaikan 3 tahun lalu kepada media masa. Hasim menyebut perihal dugaan korupsi yang dia sampaikan sebenarnya bukanlah hal baru, sebab dirinya sudah pernah menyampaikannya pada tahun 2020 lalu di media. Hanya saja, menurut Hasim, pernyataannya saat itu tak diperhatikan. Sebagai informasi saudara, kini kasus dugaan korupsi senilai Rp51 triliun di Kementerian Pertahanan RI tersebut kini kembali disorot. Diketahui dugaan korupsi itu terjadi sebelum kepemimpinan Prabowo. Hasilnya, banyak nilai kontrak yang ditingkatkan harganya atau markup. Namun, berbagai kontrak itu dibatalkan oleh Prabowo Subianto. Hal itu lantaran dirinya memang disebut mengetahui setiap harga atau distributor di seluruh dunia terkait harga alutsista. Komitmennya mungkin kalau misalnya Pak Prabowo nanti menjadi presiden untuk korupsi terus-terkait di tataran. Ya, komitmen Pak Prabowo dari dulu sampai sekarang ada pemberantasan korupsi. Itu sudah ada keinginan. Pak Prabowo sudah menjanji juga untuk menambah kekuatan dari kapingan. Lalu perlu ditambah lagi petugas-petugas kapingan dari dulu itu sudah konsisten. Lalu itu, saya kira itu semua konsisten. Jadi, apa inilah sepatu. Dan saya yakin juga ada di pembunuh maski berat. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lalu tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.